Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Terima kasih. Berkaitan dengan teori ini adalah nama pencetus teorinya dan apa yang menjadi teorinya. Yang pertama, ada yang memiliki nama Sklyden. 1804, 1881, dan T1. 1810, 1882. Biasanya jarang disebutkan nama-nama untuk tahun-tahunnya ini. Nah, Sklyden sama Swan ini, dia berpendapat bahwa setiap tumbuhan dan hewan. Jadi, kalau yang Sklyden ini adalah dia ahli tumbuhan atau botani, dan Swan ini adalah ahli hewan. Yang menyatakan bahwa setiap tumbuhan dan hewan itu tersusun. atas sel. Kemudian, teori kedua dicetuskan oleh Felik Dujadin. 1835, yang menyatakan bahwa bagian terpenting dari sel yang hidup. Jadi, sel yang hidup adalah cairan yang terdapat di dalam sel. Nah, dia menyebut cairan ini dinamakan dengan protoplasma. Jadi, orang pertama yang memberi nama cairan di dalam sel adalah Felik Dujadin dengan memberi nama protoplasma. Yang ketiga, ada Johannes Purkinje. Ini N ini, Purkinje. 1840. Dia memperkenalkan istilah yang namanya protoplasma. Jadi, kalau Felik Dujadin ini dia menemukan ada sebuah cairan yang ada di dalam sel, dalam kurung protoplasma. Nah, Purkinje ini yang memperkenalkan istilah namanya adalah protoplasma. Yang keempat, ada Max Skulze. 1825 sampai 1874. Dia berpendapat bahwa yang namanya protoplasma merupakan struktur dasar dari mahluk hidup. Untuk melangsungkan proses hidupnya. Kemudian, yang kelima, ada Rudolf Virchow. 1858. Dia berpendapat bahwa setiap sel yang ada berasal dari sel sebelumnya. Atau yang sering disebut sebagai Omni-selula-selula. Omni-selula-selula. Dan yang terakhir, ada yang namanya Robert Brown. Nah, Robert Brown ini dia berhasil menemukan yang namanya inti-sel. Atau dalam nama ilmiahnya dinamakan dengan Nucleus. Yang merupakan bagian terpenting pada mahluk hidup. Nah, dari sini nanti biasanya yang sering keluar adalah namanya siapa, kemudian apa yang ditemukan. Kalau faktor jadinya ini, bahwa bagian yang terpenting adalah cairan. Robert Purkinje menemukan istilah protoplasma. Kemudian, Max Kuhls. Dia bilang protoplasma adalah struktur dasar dari mahluk hidup. Rudolf Virchow. Setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Dan Robert Brown menemukan inti-sel. Jadi itu nanti yang biasanya akan sering keluar kalau berkaitan sama teori-teori tentang sel. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang mempelajari biologi. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!